selamat menikmati ketika jalan mer ini kemudian dibangun memang sebagai salah satu bagian untuk peningkatan dari infrastruktur di kota Surabaya, akhirnya warga dari sebelah Gunung Anyar dekat pasar Gunung Anyar sana harus berputar untuk bisa sampai di Gunung Anyar Tambak, tempat dimana saya berdiri saat ini, dan kalau kita lihat kondisi jalan yang ada tempat saya berdiri dengan tempat tadi memang sedikit berbeda pemirsa, kalau kita bisa saksikan jalan yang ada disini ini jauh lebih mulus, artinya memang sudah diaspal sampai ditutik belokan seperti ini, tetapi ternyata ada problem juga yang masih tersisa dari pengerjaan proyek dari jalan mer Gunung Anyar ini, yang memang masih dikatakan belum tuntas, karena di sisi sebelah tempat tadi saya berdiri, itu masih belum diaspal sepenuhnya, sementara yang ada di sebelah timur ini sudah diaspal baik, pemirsa tadi mungkin sempat terekam oleh kamera bahwa tikungan ini dianggap cukup tajam sehingga mungkin untuk sejumlah pengendara kendaraan bermotor yang mungkin tidak terlalu bisa mengusah kendaraannya mungkin memang agak sedikit susah untuk kemudian bisa berbelak disini tapi tadi terekam oleh kamera saya ke warga lagi Pak Rusadi, kemudian juga masnya yang ini ini mana sebenarnya yang menjadi problem di daerah ini karena kan kalau kita lihat aspal ini sudah nih sebenarnya kan artinya jalan mer yang di sini sebelah timur ini sebenarnya sudah selesai atau gimana? kalau saya aspalnya memang sudah tapi harus dilebarkan segini alfanya karena kan jalan sempit ini posisi pantai kan hampir tabran itu kita minta dilebarkan aspilasi warga itu supaya masyarakat yang dari arah timur mau ke barat itu enak selipan juga gak membahayakan pembunan jalan gitu Mbak dan disini pun juga tidak ada rambu-rambu apapun ya berarti ya? iya gak ada pengaman rambu-rambunya gak ada artinya memang ini juga berlaku dua arah? iya memang dua arah yaitu membahayakan bagi pembunan jalan mau gak Pak? merapat ke barat Pak? rencananya ini dari arah barat itu putar ke utara terus masuk sini rencananya iya lah peribun kan belum selesai maka jatuh jalur dua arus di dua jalur ini gitu loh dan akibatnya memang disini akhirnya mau tidak mau di tikungan ini cukup ini tikungan yang cukup rawan? ini tajam, ini berawan silakan ini Mbak oke dan sekali lagi memang tidak ada yang menjaga ya? maksudnya mungkin ada inisiatif warga begitu yang membantu kan biasanya kalau di tikungan atau pertinggalan seperti ini mungkin ada warga juga yang membantu? mestinya dari pihak proyek itu menugaskan pegawainya untuk menjaga jadi tidak warga itu kadang-kadang itu disini dari anak-anak bansir itu ikut jaga kalau musim-musim hujan turun ini rawan banget karena ini pasti kumpulan tajam ada dua kendaraan yang bersalipan akhirnya itu ngalah salah satu yang pakai sepeda motor turun turun karena licin akhirnya jatuh itu tapi sebenarnya kalau kita ngeliat bagaimana proyek ini dibangun atau dibuat ini sebenarnya kan nantinya akan berlaku untuk satu arah kan sebenarnya kan kayaknya memang ini menjadi insiden karena memang ini belum belum-belum jadi kalau jalan lama itu memang dua arah kalau jalan lama memang dua arah berarti dari sana ke sini itu dua arah dua arah ya jalannya kan sudah sempit kalau begini terus jadi yang saya jaga itu untuk warga biar tidak rawan kecelakaan itu Pak kalau kita lihat Pak sebenarnya kan di sini sudah ada batas ini artinya berarti yang diaspal kan kalau kita mau ngikutin garis artinya berarti kan yang di sini itu sepertinya tidak akan diaspal begitu ya nggak tahu apakah pernah ada warga yang mencoba mempertahankan ini dan mungkin sudah ada perjawaban apakah sebenarnya ini nantinya akan diaspal juga atau memang ini akan dibiarkan begini mungkin akan ditumbuh tanaman atau apapun itu artinya garisnya hanya di situ saja kalau bisa ini diaspal aja sebenarnya kelihatan lebar permintaan warga begitu ya kalau lebar kan aman gitu pengguna jalan kalau ada salipan dari barat dan ke timur kalau sempit gitu kalau untuk papasan kan membahayakan maksudnya malam-malam kan ini lampunya tidak ada hujan licin juga kan gitu semacam itu pernah pernahkah mungkin berdiskusi baik dengan warga Pemkot atau mungkin juga dengan pengerja proyek belum pernah ini kelihatannya proyek bukan pernah warga RW8 dan Gunung Anjar dan Pemkot juga gak pernah berbicara dengan warga warga itu sering mengeluh ke pemerintahan setempat seperti kekeluaran ke LPMK sudah sering mengeluh begitu agar hal-hal tempat-tempat yang rawan kecelakaan itu ada solusi supaya pengguna jalan itu aman minimal ada lampu dan pelebaran jalan untuk di tinggungan yang tajam ini oke minimal ada lampu dan Mbak Komersa mungkin boleh saksikan juga kamera boleh mengarah ke sana karena memang tidak ada rambu-rambu yang jelas jadi mungkin cukup bingung juga pengendara yang mungkin juga baru melintas atau mungkin melewati daerah sini arus ini sendiri memang dibukanya dalam waktu satu bulanan ini berarti apa ya arus ini sudah mulai awal pembangunan sudah ibu sudah bisa dilalui berarti ya sudah bisa dilalui tapi kan banyak sisa-sisa urukan itu yang itu berserakan di jalan jadi pengguna jalan sangat licin dan apalagi waktu pengurukan banyak yang jatuh juga gitu jadi harapan dari masyarakat agar supaya untuk apa namanya proyek itu menjaga keamanan dari pengguna jalan sekali lagi Mbak Mirsa mungkin kita bisa lihat bahwa sebikit pun tidak ada tanda-tanda mungkin kalau memang rambu itu belum dipasang biasanya kalau kita lihat di pertigaan yang cukup berbahaya biasanya ada patokan-patokan atau tanda untuk memberitahukan bagaimana kondisi jalan kepada pengendara motor baik roda 4 ataupun roda 2 artinya mungkin sebagai tanda tikungan yang cukup tajam atau mungkin juga menanda supaya berhati-hati tapi disini memang tidak ada sedikitpun patok yang kemudian bisa menjadi tanda ketika pengendara ini melawati daerah disini dan saya tidak tahu mas sebagai warga disini kan di sisi pertengahan dari pertigaan itu kan masih kelihatan ada banyak kerikel-kerikel ya itu memang artinya berarti tidak ada yang membersihkan juga belum ada membersihkan dari dinas terkait ataupun dari pihak proyek untuk kerikel-kerikel yang seperti itu kan itu hanya dari pihak pelurahan aja LKMK dari keamanan yang seringkali membersihkan yang seperti itu karena apa nanti kalau tidak dibersihkan dampaknya itu sama warga sendiri akan menjadi jatuh atau tergelincir waktu hujan atau gimana kan itu dari pihak LKMK dan keamanan yang membersihkan oke kalau salurannya gimana Pak disini Pak untuk yang di daerah sisi sebelah timur sini kalau saluran ini utamati kalau dari terpotong di mer ini utamati apa yang sebelah barat banjir banjir kalau yang kalau dari sebelah timur enggak karena masih banyak sawah jadi iya kenangan-kenangan air masuk ke sawah belum tapi ini juga timbunan-timbunan yang ada disini ini pun juga saya tidak tahu apakah ini dampak dari proyek atau memang ini sudah ada sejak lama timbunan ini dari proyek timbunan ini dari proyek iya oke kita boleh berjalan ke sana Pak melihat bagaimana sebenarnya dampak dari proyek ini bukan hanya terkait dengan kondisi jalan tapi juga ya memang tidak ada rambu-rambu ataupun ada apapun yang ada disini pemirsa jadi pengandara harus membutuhkan puas padaan tinggi kalau disini berarti tidak terganggu ya Pak kalau aliran disini mengalir semuanya lancar yang dari barat saja yang itu kalau hujan masih tersumbat dan banjir yang di sebelah sana itu banjir kalau disini masuk kawasan apa Pak gunungannya akan ada warga yang terdampak begitu mungkin secara langsung ataupun tidak langsung ada obrolan begitu tidak sama sekali saya menunggu itu memang kalau saya yang menanyakan berarti warga itu yang apa namanya yang aktif untuk padahal ini adalah proyek proyek-proyek nasional otomatis dari pihak pimpinan proyek itu ingin menemui warga paling tidak itu tapi kenyataannya sampai saat ini belum ada adaran atau apapun bahwa ini akan dibangun proyek jalan mer gunung anyar yang kemudian akan memutus akses dari gunung anyar ke arah gunung anyar tambak yang kemudian nanti harus berputar apakah itu ada informasi adaran seperti itu tidak sama sekali saya menunggu itu jadi saya sampai tanya ke kelurahan itu tidak ada koordinasi sama sekali untuk pembangunan proyek jalan mer ini saya sebagai wakil warga gunung anyar menunggu memang sejauh mana proaktifnya antara proyek dengan warga agar tidak merugikan warga ini sudah betul benar-benar merugikan warga baik yang dari keamanan boleh karena mungkin kita juga siapa tahu juga ini bisa nanti didengar secara langsung oleh pihak Pemkot atau dinas terkait yang memang incas dengan proyek ini atau ingin disampaikan dari sisi keamanan kalau saya ingin menjelan ini ini betulnya sama pasang orang-orang kita coba biar aman tidak ada terjadi terlakan lagi itu saja terus sungai ini korang-korang cepat dibersihkan biar tidak panjir itu tidak cukup iya iya mohon secepatnya untuk dibenahi agar tidak merugikan masyarakat pengguna jalan ini sudah terlalu lama warga itu menunggu agar pengguna jalan itu bisa aman menikmati adanya pembangunan proyek ini saya sebagai warganya berharap agar semua yang ada di wilayah gunung anyar ini tol di wilayah gunung anyar cepat diselesaikan dan agar tidak dampaknya kepada yang mempunyai seperti lahan-lahan untuk tambah ataupun apa kan banjirnya nanti larinya ke sana nah gitu jadi arah untuk saya sebagai warga harus diselesaikan pengasbalan atau pelebaran jalannya rambut-rambut alunitas disini harus cepat selesai terima kasih saya ke Pak Rusadi Pak Rusadi apa yang disampaikan siapa tahu juga di masyarakat juga mungkin sambil juga dijelaskan betapa bahayanya jalan-jalan yang kondisi jalan disini permintaan saya atas nama warga semua untuk wilayah warga gunung anyar ini tapan ini diselesaikan dan dikerjakan lagi sama dinas yang terkait termasuk dinas PU yang berkeuntungan memohon menangan ini kapan itu warga saya dan ini kan proyekan 180 miliar lebih anggaran dari rakyat moka-moka bisa dinikmati oleh rakyat juga kalau bisa Bu Rizmas Bagawele Kota Surabaya bisa menindak melakukan kunjungan lah kesini biar tahu oh proyek yang 180 miliar itu hasilnya gini gitu loh jadi permasalahan yang dicakir warga bisa menikmati kalau ini sudah ada pengasbalan baru saluran di benar semua lampu-lampu penerangan di kerangi semua kan gitu dampak dampak terbesar memang menurut Baru Sadi adalah terkait dengan pengguna kendaraan jalan disini iya yang membahayakan pengguna jalan karena takutnya kalau malam hujan licin kan satu banyak jatuh dua bisa tabrakan dan gitu yang berarti masyarakat gunungannya sendiri pengguna jalan lah dan selama ini juga tidak ada petugas atau keamanan atau apapun aparat tidak ada tidak ada yang jaga sini itu saja kalau mau disampaikan atau mungkin tambahan saya untuk dinas PU segera kapan masalahan bisa menghubungi warga termasuk menghubungi kita kalau mau dikerjakan ini warga bisa turun rembuk dalam arti mana yang bisa dipantu gitu loh warga juga minta untuk dilibatkan iya warga itu dilibatkan gitu loh oke baik itu saja Pak Rusadik sudah terima kasih banyak Pak Rusadik mudah-mudahan didengar dan mudah-mudahan bisa segera ada tindak lanjut di proyek jalan Mar Gunungan Jari awas doakan supaya cepat didindak lanjut sama dinas PU Bina Marga Surabaya amin mudah-mudahan didengar dan merasa sekali lagi memang yang menjadi bahaya kalau kita bisa lihat ini bagaimana kondisi jalan yang sebenarnya masih belum merata tapi juga ditambah dengan kerikyo pasir yang kemudian ini juga menjadi kendaraan jalan khususnya juga mungkin yang dari sisi barat bahkan belum diaspal sama sekali dan masih banyak kerikyo yang bertebaran di sana dengan penyebutan jalan ditambah lagi penerangan yang belum ada di tempat ini kalau malam hari tiba dengan kondisi musim hujan seperti sekarang tentu saja ini menjadi satu titik rawan bagi warga yang ada di sekitar sini yang akan melintas ataupun juga bagi pengguna kendaraan jalan kita pengguna kendaraan yang melewati jalan ini itu dulu pemirsa yang bisa kami sampaikan dalam program melaporin aja mudah-mudahan ini bisa ditindak lagi dari pihak pemerintah kota khusus dari dinas terkait saya kembalikan ke Aulia dari jalan mer Gunung Anjar Aulia terima kasih Agnes atas laporannya langsung dari jalan mer Gunung Anjar ada sejumlah warga yang mengeluhi memang terkait dengan pengerjaan yang belum tuntas sehingga mengganggu aktivitas jalanan sekitar terima kasih Agnes selamat menikmati